Terima kasih telah menonton! Sebagai tindak lanjut atas pemberian pemahaman dan penghalauan yang telah diberikan ke para bocah asal Surabaya dalam beberapa hari terakhir. Terjaringnya puluhan bocah itu berawal ketiga personel patwal Satlantas Polres Bangkalan bersama barisan motor, menggelar patroli rutin menyusuri sepanjang akses menuju jembatan Suramadu menjelang waktu sore. Pantauan Tribun Madura, puluhan anak itu didominasi usia sekitar 12 tahun, bahkan beberapa di antaranya sudah berusia remaja. Mereka ditempatkan di Aula Dinsos Bangkalan untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Di Aula Dinsos Bangkalan, satu persatu para bocah dipanggil untuk pendataan terkait asal-usul. Di hadapan para bocah, seorang petugas Dinsos memberikan pilihan, apakah dikirim ke UPTD lingkungan pondok sosial, Liponsos Surabaya atau kembali ke rumah masing-masing. Mendengar itu, para bocah kompak menjawab, ulang ke rumah, para bocah mengatakan bahwa orang tua tidak mengetahui kemana mereka bermain. Beberapa di antara mereka berpamitan mengamen, dengan membawa dua buah ukulele atau gitar kecil dengan empat dawai. Sebelumnya, Kapolsek Burne, Ibtu Edi Cahyono bersama empat personelnya menghalau puluhan anak, yang baru turun dari truk di Simpang Tiga Akses Suramadu, Kampung Tangkel. Desa Kecamatan Burne, Selasa, 12 Desember 2023. Bocah-bocah itu kemudian dicarikan tumpangan truk untuk kembali ke Surabaya. Edi Cahyono juga memberikan imbauan kepada para sopir truk agar tidak memberikan tumpangan kepada bocah-bocah yang mencegat di tengah jalan. Ketologi pengamanan kanjali gimana? Baik, dapat dijelaskan bahwa tadi sekitar jam 14.00, anggota patroli, pengawalan, dan barisan motor telah mengamankan setidaknya 40 orang. Anak jalanan yang selama ini meresahkan dan sering hadir di media sosial. Anak-anak itu adalah anak-anak yang menggandol pada truk-truk dari arah Surabaya menuju ke Bangkalan. Mereka tidak mandi di Sungai Tujuh. Namun karena aksinya sangat membahayakan, sehingga petugas memberhentikan truk yang ditumpangi mereka, lalu membawa ke dinas sosial. Mengingat kejadian seperti ini sudah berulang-ulang. Dan pelakunya ya anak-anak itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka melaporkan pada saat patroli menemukan drug muat. Adik-adik keanalanan. Kami berhentikan. Evakuasi anak-anaknya di akse Suramatu itu dibawa ke dinas sosial. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.